Intro Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kepri melaksanakan konsolidasi dan pembekalan bagi para calon anggota legislatifnya seprovinsi Kepulauan Riau di Batam pada Minggu 2 Desember 2018 Kegiatan ini diikuti oleh 94 orang peserta dari 6 kaupaten dan kota Ketua Panitia Konsolidasi dan Pembekalan Calon Legislatif PBB seprovinsi Kepri pemilu 2019, Mulkan Siregar mengatakan pada kegiatan ini, agar para caleg bisa meraih suara terbanyak dan duduk di kursi legislatif sebagai pengantar suara rakyat maka PBB menyampaikan pembekalan terkait kualitas, pengetahuan, strategi, sosialisasi dan mencari saksi untuk ditempatkan di TPS-TPS Kegiatan konsolidasi dan pembekalan caleg sekeluarannya ini Ketua DPP PBB Provinsi Kepri, Roni Abdi Jika menuju pencapaian target, DPP PBB akan mengadakan pertemuan lanjutan kepada para caleg Menurutnya, tandem atau kerja berjamaah akan menciptakan kekuatan baru pada langkah strategi pemenangan Saya pikir bagi masyarakat yang memang menginginkan nilai-nilai memperjuangkan nilai-nilai yang baik, akhlak yang baik, nilai-nilai yang islami Saya rasa memang sepantas yang mendukung caleg-caleg PBB Dari 94 peserta yang hadir pada konsolidasi dan pembekalan caleg PBB Kepri ini adalah berasal dari 6 kaupaten dan kota seprovinsi Kepri Di antaranya adalah 27 caleg dari kota Batam, 28 dari kota Tanjung Pinang, 22 dari kaupaten Karimun, 9 dari kaupaten Bintan, 5 dari kaupaten Anambas, dan 3 dari kaupaten Natuna Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan